Sahabat Youtube dimanapun kalian berada. Selamat datang di Matamatiwus, channel ini didedikasi khusus untuk kalian yang suka mengikuti perkembangan militer dunia dan alutsista. Channel ini hanya membahas seputar dunia sains dan teknologi serta militer. Cocok untuk kalian yang ingin menjadikan channel ini sebagai referensi. Kali ini kita akan membahas tentang Sukhoi Su-57 dari negeri beruang merah, Rusia. JET TEMPUR GENERASI KELIMA Yang dikembangkan oleh Sukhoi Corporation untuk Angkatan Udara Rusia, sebelumnya jet tempur ini bernama Sukhoi T-50. Pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jet tempur MIG-29 Falkram dan FU-27 Flanker pada sistem pertahanan udara Rusia. FU-57 dirancam untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik AS, penerbangan perdana prototipe SU-57, atau dahulu dikenal sebagai Sukhoi T-50 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus 2010, Sukhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan. Dan melakukan operasional pertamanya di Angkatan Udara Rusia pada 25 Desember 2020 yang lalu. Direktur Sukhoi, Mikhail Pogoshan, telah memproyeksikan pemasaran seribu unit Sukhoi SU-57 dalam waktu 4 dekade ke depan. Pembuatan jet tempur siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerja sama Rusia dengan Sukhoi Corporation, sementara itu Ruslan Pukov, Direktur Pusat Analisi Strategi dan Teknologi Sukhoi, telah memproyeksikan bahwa Vietnam dan India akan menjadi negara kedua setelah Rusia yang akan membeli produk Sukhoi SU-57 ini. Jet tempur ini diharapkan memiliki masa operasional sekitar 30 hingga 35 tahun. Pengembangan sistem avionik pada jet tempur ini telah melibatkan Ramenskoye Instrument Building Design Bureau, Tikomirov Scientific Research Institute of Instrument Design, Ural Optical and Mechanical Plan, Polet Firma, dan Central Scientific Research Radio Engineering Institute. Sementara untuk pembuatan mesin Sukhoi SU-57 dipercayakan kepada NPO Saturnus. Pesawat ini bertipe pesawat tempur multi Pransiluman, produksi Komsomol on Armour Aircraft Production Association dan diracang oleh Sukhoi Corporation itu sendiri. dan diterbangkan pertama kali pada 29 Januari 2010 dengan nama Sukhoi T-50 PAKFA sebelum berganti menjadi SU-57 dan digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. dan dimulai produksi pada tahun 2009 hingga sekarang, jumlah yang sudah diproduksi 16 unit, 12 jenis prototipe, dan 4 serial yang sudah dimasukkan ke Angkatan Udara Rusia dan bersetatus operasional. Biaya pengembangan proyek Sukhoi SU-57 pun ditaksir sebesar 10 miliar dolar, dan harga satu pesawat Sukhoi SU-57 adalah 47,5 juta dolar, sedangkan untuk versi SU-57E seharga 57 juta dolar Amerika dari varian Sukhoi HAL FGFA. Pada awalnya, proyek Sukhoi SU-57 atau dahulu dikenal dengan Sukhoi T-50, adalah proyek kolaborasi antara Rusia dan India. Namun, pada awal pengembangannya India pun kecewa dengan Rusia sehingga India memutuskan, untuk tidak melanjutkan proyek Sukhoi T-50, dan diambil alih sendiri oleh Rusia hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!